Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wen Apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini Saya akan membongkar 3 sodiak yang paling setia Teman-teman Ini juga by request juga Kemarin banyak yang request ke Marcel Tolong dong bongkar Sodiak yang paling setia Apa saja menurut ramalan sodiaknya Oke jadi di video kali ini Saya akan meramalkan 3 sodiak yang paling setia Jadi kalian bisa meramalkan tentang Hubungan kalian juga Sama pasangan ataupun gimana juga Nanti kalian bisa lihat sendiri Tapi sebelum saya mulai videonya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe di bawah sini Dan juga di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus Video terbaru dari jam 2 siang Maupun jam 3 sore teman-teman Jadi ikuti terus Klik tombol subscribe dan juga loncengnya Dan buat kalian juga yang pengen diramalkan secara pribadi Kalian langsung aja DM ya ke Instagram saya Ada di bawah sini di atmarcelwen Kalian boleh menanyakan apapun juga Juga yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang ciri-ciri jodoh kalian Atau mungkin kalian nih lagi PDKT Sama pasangan kalian Kalian pengen diramalin Gimana nih komarsel Gue sama pasangan gue ini Gimana cocok atau enggak gitu Kalian langsung aja DM ke Instagram saya Atau kalian boleh menanyakan apapun juga ya Mungkin tentang rezeki kalian Pekerjaan atau apapun juga Langsung aja DM Pasti saya akan balas teman-teman Walaupun dari kemarin ada juga yang belum dibalas Sabar aja Karena banyak sekali yang minta diramalkan Jadi kalian harus bersabar Ya pasti saya akan balas kok Oke saya tunggu teman-teman di klik tombol subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Kalau sudah Langsung aja saya akan mulai 3 sodiak yang paling setia Yang paling setia menurut ramalan sodiaknya Yang pertama Yang menduduki Poin pertama Sodiak yang paling setia adalah Taurus Nah kenapa Taurus Karena Taurus itu Terkenal sekali dengan sodiak yang sangat setia sekali Terhadap pasangannya Jadi kalau misalnya dia sudah memilih satu pasangan Dia akan memikirkan Kedepannya Memikirkan masa depannya Dan orangnya itu Apa ya Orangnya itu Karakter Taurus itu Gak banyak ngomong Dia cenderung Dia banyak berpikir Untuk masa depan Dia melakukan pekerjaan itu Dengan Dengan Apa namanya Dengan Perlakuan ya Bukan dengan kata-kata Jadi kata-katanya sedikit Omongannya sedikit Tapi perlakuannya banyak Jadi karakter Taurus itu Dia karakter Bukan orang yang suka main-main terhadap pasangannya Jadi kalau misalnya dia sudah menyatakan Akan setia Akan serius Dia pasti akan serius Selamanya Teman-teman Jadi karakter Taurus Merupakan Sodiak Yang menduduki Poin pertama Di Sodiak yang paling setia Taurus Walaupun kadang-kadang Taurus juga memiliki sifat keras kepala Tapi Taurus ini Dia memiliki komitmen yang baik Terhadap pasangannya Untuk setia sampai Seumur hidup Teman-teman Jadi ini luar biasa sekali Karakter Taurus Terkenal Sodiaknya Dan Yang kedua Yang menduduki Poin kedua Untuk Sodiak yang setia Adalah Scorpio Nah karakter Scorpio itu sendiri Yang pertama Orangnya itu Giat Bekerja Giat melakukan aktivitas Pinter cari duit Dan orangnya emosional Orangnya perfeksionis Dan orangnya itu Melihat hidup Dari sisi pahitnya Teman-teman Jadi Scorpio itu Dia melihat hidup Dari sisi pahitnya Dia tidak suka Melihat kelemahan Baik dalam dirinya sendiri Maupun dari diri orang lain Nah karakter Scorpio ini Dikatakan Sodiak yang paling setia juga Sodiak yang setia juga Karena dia Apa ya Orangnya perfeksionis Biasanya orang yang perfeksionis itu Rata-rata Orangnya setia Terhadap pasangannya Dan orangnya itu Susah memaafkan Ketika pasangannya Sudah pernah berbuat salah Jadi kalau misal Pasangannya sudah pernah berbuat salah Dia susah sekali Untuk memaafkan Bahkan dia Bisa dikatakan Sulit untuk memaafkan Pasangan yang Sudah pernah membuat salah Terhadap Scorpio tersebut Jadi orangnya itu Jangan main-main Kalau sama Scorpio Jadi kalau misal Dia sudah Menjadi pasangan Dia sudah setia Jangan main-main Jadi memang harus Serius Dan Scorpionya juga Dia Akan setia juga Sama pasangannya Nah kalau saya bilang juga Karakter Scorpio ini Dia bisa membangun Suasana atau hubungan rumah tangga Yang tadinya sudah membosankan Jadi bangkit kembali Jadi seperti orang pacarannya Jadi ada kalanya Ketika mungkin Kalian sudah menikah Atau kalian lagi berpacaran Yang sudah pacarannya lama banget Yang mungkin sudah sampai 5 tahun 7 tahun Atau kalian sudah menikah Sampai 7 tahun lebih Itu pasti akan anda Mengalami kebosanan Atau mengalami kejenuhan Terhadap hubungan tersebut Hubungan rumah tangga Nah Scorpio ini Pandai sekali dalam Membangun suasana yang baru Membangun suasana yang hangat Membangun suasana yang Membosankan Menjadi suasana yang Baik lagi Seperti awal pacaran Jadi ini Karakter Scorpio Seperti itu Jadi orangnya romantis juga Orangnya romantis Setia Dia mampu membangun Dan dia mampu Mengkondisikan suasana Yang membosankan Menjadi Bangkit kembali Menjadi Seperti awal-awal Apa ya Kalian Pengantin baru Seperti itu teman-teman Karakter yang Kedua setia adalah Scorpio Nah yang ketiga Yang ketiga ini adalah Karakter Sodiak Virgo Nah Virgo juga Kategori Sodiak yang setia Terhadap pasangannya Nah karakter Virgo itu sendiri Yang pertama Orangnya itu Pandai Menjadi leader Dia selalu menjadi leader Dalam sebuah organisasi Jadi Virgo ini Orangnya itu Karakternya Keinginan untuk Maju Keinginan untuk Ingin tahu Terhadap sesuatu hal Itu tinggi Teman-teman Jadi gak heran Kalau Sodiak Virgo ini Memiliki banyak pengetahuan Banyak pengalaman Yang mungkin Orang lain gak tahu Virgo tahu Jadi orangnya itu Suka membaca Suka mencari tahu Hal-hal yang sangat Baik sekali Hal-hal yang positif Jadi Mampu menjadi leader Dalam suatu perusahaan Menjadi leader Dalam suatu organisasi Atau menjadi leader Dalam suatu rumah tangga Jadi karakter Virgo ini Adalah menjadi leader Atau pemimpin Biasanya orangnya tegas Dalam pengambilan keputusan Nah karakter Virgo ini Juga karakter yang paling setia Setia juga Terhadap pasangannya Karena Virgo ini Ketika mencari pasangan Dia akan sangat berhati-hati Mencari pasangan Yang benar-benar Cocok Yang benar-benar nyaman Yang benar-benar Bisa Diajak hidup bareng Sampai selamanya Jadi ketika dia sudah Memenentukan satu pilihan Maka Virgo tersebut Akan setia terhadap pasangannya Sampai selamanya Nah Jadi ada tiga zodiac Yang setia Yang dikategorikan setia Yaitu yang pertama Taurus Yang kedua Scorpio Yang ketiga adalah Virgo Oke Tapi Yang saya katakan barusan Juga tidak Semua karakter Yang saya sebutkan Seperti itu Ada pun juga Banyak pun juga Capricorn juga setia Ada pun juga Aquarius juga setia Gemini Juga setia Libra Cancer juga setia Atau juga Karakter Pisces Juga setia Itu banyak juga ya Teman-teman ya Banyak ya Tapi kalau menurut Ramalan sodiaknya Ketiga sodiak tersebut Adalah sodiak yang Paling mencolok Akan kesetiaannya Seperti itu Teman-teman ya Oke Sekian ramalan Dari saya Di video kali ini Buat kalian juga Yang penasaran Pengen diramal secara pribadi Kalian langsung aja DM ke Instagram saya Ada di Edmarchalwen ya Kalian boleh Nanya apapun Yang pengen kalian tanyakan Tentang apapun juga ya Jodoh kalian Atau rejeki kalian Atau karir kalian Langsung aja DM ke Instagram saya Di Edmarchalwen Oke dan kalian juga Boleh request ya Siapa yang harus saya ramalkan Untuk next episode Kalian boleh tulis Comment di bawah sini Dan suara terbanyak Nanti akan saya Buatkan konten Di video selanjutnya Karena setiap harinya Saya akan upload terus Video dari jam 2 Sia maupun jam 3 Sore Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di klik Tombol subscribe Dan juga di klik Tombol loncengnya ya Teman-teman ya Jangan lupa di like Comment and share Juga ke teman-teman kalian Dan di sosial media kalian Terima kasih banyak Yang sudah nonton video saya Kali ini Nama saya Marcel Wen Kalian sukses selalu Semoga kalian bisa merehat Apa yang kalian impikan Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax